Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasul. Puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik alam semesta Allah SWT. Tuhan yang ma'eksa karena berkat perkenan nyala hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMP Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021 secara dari dalam jaringan. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjunan alam Nabi Besar Muhammad selalu alaih wasalam kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Perkenankanlah nama saya Agus Irianto Anwar, SPD-NPD, Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia BPDB dan Panitia MPRS yang sudah melaksanakan tugasnya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik walaupun dalam keadaan COVID-19 yang belum berakhir. Berikutnya saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa baru yang sudah diterima di sekolah ini. Semoga kita bisa bekerjasama untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran selama 3 tahun ke depan dengan sungguh-sungguh dan memperoleh hasil yang maksimal. Saya yakin kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, cerdas, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Seperti yang kita ketahui, saat ini COVID-19 masih belum berakhir. Oleh sebab itu, kita belum bisa melaksanakan MPRS dan proses belajar-mengajar secara langsung di dalam kelas. Namun, seluruh kegiatan MPRS dan proses belajar-mengajar di sekolah ini tetap akan dilaksanakan secara dani, sambil mengikuti informasi dan petunjuk dari pemerintah. Dimulai dari hari ini, selama 3 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan MPRS secara daring sebagai bekal kalian untuk memulai pembelajaran di sekolah ini. Walaupun kalian harus mengikuti kegiatan MPRS ini secara daring, kalian tetap harus semangat sehingga bisa mengenali lingkungan sekolah, guru-guru, staf tata usaha, kurigel, tata petir siswa, osis, ekstra kurikuler, dan materi lain yang akan disampaikan dalam kegiatan ini. Pesan saya, ikutilah seluruh rangkaian kegiatan MPRS dan proses belajar-mengajar dari ini dengan baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Raihlah prestasi yang akan membanggakan sekolah dan orang tua kalian. Jadilah generasi muda penerus bangsa Indonesia yang beralat kuliah dengan selalu menghormati orang tua dan guru-guru kalian. Selanjutnya, pada kesempatan ini pula, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Secara resmi, saya menyatakan kegiatan MPRS untuk siswa baru SMP Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021 dibuka. Selamat mengikuti MPRS. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, jaga pola makanan, rajin olahraga, dan tetap belajar serta beraktivitas dari rumah. Demikian, wabilahi topik walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.